Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik halo guys halo teman-teman jumpa lagi bersama saya di channel Gilang Perdana Oke apa kabarnya buat teman-teman semua yang pastinya saya doakan buat teman-teman semua Semoga rezekinya lancar dan saya doakan semoga tetap sehat buat teman-teman semua ya yang pastinya Oke mana di kesempatan kali ini saya masih membahas seputar tutorial Facebook ya Oke di tutorial sebelumnya saya membahas cara sembunyikan album foto di Facebook Dan sekarang saya akan membahas cara sembunyikan foto profil di Facebook ya Jadi untuk foto profil sebenarnya di Facebook bisa kita ubah privasinya ya Jadi bisa kita ubah privat ya jadi orang lain tidak akan bisa melihat foto profil kita Jadi disini saya akan memberikan caranya ya Jadi untuk itu Jadi untuk itu untuk para pendatang baru ataupun yang baru bergabung di channel Gilang Perdana Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Jika memang video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya Karena subscribe itu gratis tentunya Oke jadi yang mana kita bisa masuk melalui kita langsung saja Kita bisa masuk melalui Facebook seluler ya Jadi untuk di Facebook live tidak bisa Jadi kita harus masuk di Facebook seluler ya Jadi yang mana ketika sudah kita privat di Facebook seluler Otomatis di Facebook live juga tidak akan terlihat ketika memang sudah kita ubah menjadi pribadi untuk foto profil kita Oke jadi untuk caranya setelah teman-teman masuk di Facebook seluler Teman-teman bisa klik di icon profil disini Dan otomatis kita akan dibawa ke layar beranda untuk Facebook Setelah itu teman-teman bisa scroll ke bawah disini Kita klik foto disini Kita klik foto disamping peristiwa penting ya Oke jadi inilah foto profil yang Jadi bagaimana cara Ataupun privat foto profilnya agar tidak terlihat Setelah teman-teman klik di foto profil Teman-teman bisa klik di profilnya Setelah itu teman-teman bisa Di scroll Teman-teman bisa klik di titik 3 di pojok sebelah kanan atas Oke yang mana disini kita dibawa ke menu Jadikan foto sampul Edit keterangan Hapus foto Simpan ke telpon Bagikan eksternal Kita pilih di yang edit privasi ya teman-teman Jadi maksudnya di edit privasi adalah Disini privasinya untuk yang pertama adalah publik ya Dimana siapapun yang berada di Facebook itu akan bisa melihat Foto kita ya dan untuk teman disini maksudnya Hanya teman kita ketika kita pilih ke menu yang teman disini hanya teman kita yang Melihat foto profil kita di Facebook hanya yang sudah berteman ya maksudnya seperti itu Jadi teman kecuali ya teman-teman bisa dipahami juga untuk teman kecuali ya Jadi untuk teman-teman bisa privatnya teman-teman bisa klik di menu hanya saya disini Ya teman-teman tinggal pilih saja di hanya saya setelah itu teman-teman bisa kembali Dan otomatis profil kita tidak akan terlihat untuk orang lainnya Jadi tidak akan terlihat untuk para pengguna Facebook yang lain ya Jadi caranya sangat mudah sekali buat privat untuk profil kita ketika memang teman-teman ingin Agar foto profilnya tidak terlihat ya Jadi disini saya memiliki dua cara ya Oke ini hanya contoh saja ya teman-teman Jadi disini saya memiliki dua cara Teman-teman juga bisa menggunakan browser Google Chrome ya Yaitu aplikasi bawaan dari HP Android Oke teman-teman bisa masuk ataupun login di Facebook Melalui Google Chrome ya Yang mana disini teman-teman bisa masuk seperti biasa ya Masukkan nomor telpon ataupun email Serta password teman-teman bisa masuk Yang mana disini juga kita bisa privat untuk foto profil kita ya Yang mana caranya sama kita pilih untuk icon profilnya kita klik Jadi disini kita memiliki dua cara Yang mana kita melalui Facebook seluler Dan yang kedua kita melalui situs web dari Google Chrome ya Jadi untuk di Google Chrome Kita pilih di foto ya Hampir sama Hampir sama untuk pengaturannya Kita pilih di foto Oke yang mana setelah kita pilih di foto Disini kita perbesar ya Kita lihat untuk foto profilnya Kita bisa klik di icon foto profil Jadi mana yang mana foto profil yang saya gunakan adalah ini Ya teman-teman Jadi kita klik saja untuk foto profilnya disini Oke jadi setelah kita klik Teman-teman bisa klik di titik 3 Di pojok sebelah kanan atas ya Saya perbesar terlebih dahulu Disini ada titik 3 Kita klik Dan disini kita pilih edit profil ya teman-teman Oke jadi disini teman-teman bisa perhatikan ya Disini Untuk pemirsa disini adalah Publik ya Jadi di pemirsa disini artinya Yang bisa melihat foto kita itu semuanya Jadi bisa kita edit disini Bisa kita klik Jadi dari yang publik Bisa kita ubah ke privat Yaitu di menu hanya saya ya Oke jadi disini ada juga menunya Hanya saya ya Ketika teman-teman ingin menyembunyikan Melalui google chrome Teman-teman bisa klik icon profilnya Dan teman-teman bisa edit profil dan teman-teman bisa klik hanya saya disini ya Oke jadi otomatis untuk profil ini sudah privat ya Teman-teman tinggal klik selesai mengedit ya teman-teman Jadi disini otomatis sudah terkunci untuk foto profilnya Dan otomatis orang lain tidak akan bisa melihat foto profil kita Oke jadi buat teman-teman semua yang mungkin ingin melihat tutorial yang lain ya Cara sembunyikan nomor facebook ya Cara sembunyikan alamat ataupun Cara-cara facebook yang lain teman-teman bisa tonton di video saya sebelumnya Banyak sekali saya memberikan tutorial untuk di channel ini ya Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Oke yang mana untuk cara sembunyikan profil di facebook Tutorialnya cukup sampai disini ya Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman semua Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton